Lagi pada adu mekanik semua tuh satu long satu Ini ya udah ngindirin mekanik bossnya gitu BVP sama orang Reset cok Yo sebelum kita masuk ke videonya Mau ngasih info menarik nih untuk kalian Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman dimana Kalian bisa melalui epic top up Disini tersedia banyak game Mulai dari Genshin Impact, Silmobile, Linokuni dan lain-lain Caranya gampang Kalian tinggal ke websitenya Lalu tinggal pilih mau top up game apa Disini kayak aku pengen top up Genshin Impact Tinggal masukin UID kalian Nickname Lalu tinggal pilih nominalnya Mau jajan apa ya enggak Dan untuk pembayarannya Disini banyak juga Tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian Jika kalian pengen top up bisa langsung klik link di depresi video Dan mari kita lanjut videonya Yoho semua kembali lagi bersama saya Gema Gaming Dan hari ini kita ada berita seputar dunia game MMORPG lagi Dan ini dari MMORPG nya Netmarble Yang dimana bakal rilis di Korea pada tanggal 24 April 2024 ini Dengan nama Ardal Chronicles Tetapi kalau kalian udah denger nama Netmarble Udah pasti wah namanya Netmarble Bang bang Udah pasti Pai Tuin Bla 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 Gak tau kenapa emang banyak yang itu ya Yang rada-rada hard feeling sama Netmarble kayaknya nih Tetapi sejauh ini sih emang Rata-rata game-game Netmarble emang Pai Tuin Tetapi seenggaknya Biasanya event yang dihadirkan Untuk free-to-play nya juga oke-oke Kayak gitu sejauh ini Tetapi yaudah kita bakal ngebahas Ardal Chronicles Mungkin di telinga para penggemar drama Korea Ardal Chronicles itu adalah salah satu Yang ya nama yang gak asing lagi mungkin Dikarenakan emang ini MMORPG Diangkat dari drama Korea tersebut gitu Dengan nama yang sama Ardal Chronicles juga Tetapi kita udah ngomongin Netmarble Dan kemungkinan besar Apakah ya gak ini game Pada saat risiko global nanti Bakal ada fitur NFT dan juga fitur P2E nya Karena kita tau Netmarble tuh punya MBX kan Dan kalau seandainya dilihat dari kasusnya Pada saat Nino Kuni release kemarin Di roadmapnya tuh emang Nino Kuni tuh gak masuk kan Tiba-tiba pada saat risiko global Masuk dia ya tau Di list MBX tersebut ya gak Nah apakah kira ini game juga bakal masuk nanti Kita lihat aja nanti Tetapi ini game MMORPG Bisa aku bilang ini MMORPG yang bagus Mereka akan dari segi gameplay Lalu untuk detail-detail yang di Hadirkan ini game ya Emang bener-bener gila Bisa dibilang oke banget Untuk sekelas game mobile ya gak Dan juga ini game cross platform Jadi bisa di mobile dan juga di PC Lalu mereka juga udah ngasih sedikit preview ya gak Mulai dari pembuatan karakter Boss dungeon Lalu boss feel Lalu ada perang tiga bangsa juga Dan disini emang kalau kalian udah ngikutin dramanya Ada kayak apa ya Ada kayak fraksi-fraksi disini gitu Dan fraksi-fraksinya ini Di ini game juga ada Nanti ada tiga fraksi Lalu dua fraksi itu bakal perang Satu fraksi ini bakal jadi fraksi tambahan Untuk kita tuh bakal kawajuin ke yang mana Biasanya kayak gitu kalau gak salah Dan disini kita langsung masuk ya gak Di pembuatan karakternya Ini kita cek-cek detail-detailnya ya gak Tapi disini kita bisa lihat Ada untuk pemilihan kelas kayak cewek cowok Jadi udah gak gender lock Ini udah nai plus gak gender lock Lalu untuk customize karakternya oke Dari segi tinggi badan Mau kayak gimana Bentuk badan mau kayak gimana Lalu tattoo di muka mau kayak gimana Rambutnya banyak juga ya gak Lalu warna kulit juga banyak Alisnya oke juga Dari segi alis juga bisa diedit Mau kayak gimana alisnya gitu Sehingga ini Untuk detail pembuatan karakter Udah oke banget sejauh ini ya gak Udah keren Aku lebih seneng tuh kayak Kalau MMU Korea ya Itu dari rambut sih Rambutnya tuh mereka gokil banget Kalau seandainya udah kayak Main-main di MMU Korea kayak gini ya Makanya kalau seandainya Main game MMU RPG Korea ini Aku lebih seneng nge-barbie Jadi karakter terutama aku masih cewek sih Karena emang kosong-kosongnya cakep-cakep biasanya Nah dan selanjutnya kita bakal ngebahas sedikit Tentang in-game ya Dimana aku bilang tadi detail ini game lumayan gila Kenapa aku bilang gila Ini game ada sistem cuaca juga Lalu setiap cuaca itu Monsternya bakal berubah Lalu setiap cuaca juga Setiap siang malam ya Siang malam monsternya juga bakal berubah Lalu setiap Kalau seandainya musim ya Tadi lagi di musim ini nih Kayak musim panas ya enggak Kalian menggunakan heavy armor Status kalian bakal minus Jadi kalian itu mesti menggunakan armor Kalau pada saat musim panas itu light armor Kayak gitu Nah seandainya musim dingin Kamu pakai light armor Statusmu bakal minus Jadi kamu mesti pakai armor Heavy armor Biar kayak tebel gitu kan Jadi kita gak bakal dapat minus status gitu Dan disini untuk pemilihan kelas Atau gak job Itu untuk jobnya sih Jobnya itu bisa beli dua nanti Jadi dua weapon bisa kita pakai Nih yang gue bilang tadi Monster bakal berubah-ubah Sesuai sama musim gitu ya Hujan Siang malam Jadi monster itu bakal berubah Nanti setiap tempat ya enggak Ini kalau lagi apa Lagi salju Ada bandit gunung ya Bandit gunung Setiap tempatnya pun bisa kita cek ya enggak Untuk cuaca-cuacanya apa aja Recommended nya Pake armor apa gitu Udah dikasih detail juga Tidaknya ini oke banget Dan di game juga Pakenya life skill banyak banget Nanti gue jelasin Dari segi grafik in game sih Udah oke banget lah ya Untuk sekelas game Memoripig cross-proc 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 Itu mobile atau enggak PC Nah ini Seandainya kamu Di musim panas Itu pakai happy armor Kayak gitu nanti Bakal kayak kepanasan gitu kan Nah disini ada kayak Ngambil-ngambil Apa namanya Ngambil-ngambil Kotak juga Dan ada kayak grappling-grappling nya Juga buat Mempermudah kita Ngambil itu ya Ngambil kotaknya Jadi bisa maja-manjat Kayak speederman Lalu juga udah pasti Game-game MMORPG tuh Harusnya tuh Ada life skill nya Biasanya itu ya Gak kental sama life skill Kayak gitu kan Life skill disini Dari mulai mining Lalu ada cooking juga Ini masak Lalu dari masak Itu ada Herbaling Ya enggak Toga getar biasanya Lalu ada Apa Wooding ya ini Aku lupa ya Kalau kayu tuh apa namanya Ini Oke Jadi emang Life skill ini game Banyak banget Banyak banget Life skill nya Jadi udah pasti Untuk life skill-life skill tersebut Bakal Membantu lah ya Membantu Untuk perkembangan Karakter kita Biasanya life skill Itu bisa dipilih satu Gak tau nih nanti Untuk life skill itu Bakal apa namanya Bakal banyak apa enggak Pilihannya gitu Satu kelas tuh Bisa nguasain Banyak life skill Atau enggak Lalu kita selanjutnya Ini kita ke Boss dungeon Ini untuk kayak dungeon nya Dan kalian bisa dilihat Ini UI nya Bisa aku bilang Ini lumayan Clean Lumayan oke banget Untuk UI nya Lalu Untuk tombol-tombol nya Tadi Skill lu ada berapa ya Oke Skill 8 Ada 1,2,3 Ya enggak Ada Q E R WANJUR Banyak banget Enggak Untuk tombol-tombol nya Ada Dan mekanik Setiap dungeon nya Juga ada Gitu Kita semua Mesti ngikutin mekaniknya Begini kan Tuh Pada saat yang di agro Kalau gak salah Yang mata ini Dengan agro Yang kena agro nya Jangan terlalu Terlalu cepat Ke orang-orang yang lain Dan disuruh Ngancurin bola Jadi mekanik dungeon nya Sudah oke banget Mekanik dungeon nya Dan kita bisa ngehit Sambil jalan juga Dungeon nya Untuk dungeon nya Bisa aku bilang Udah mantap Untuk sekelas game mobile Tuh Pada saat apa Pada saat Dekat boss ya Dekat boss Mesti kayak Rada jauh Jangan Jangan terlalu jauh Sama boss nya Boss nya itu Ngementalin Kita jatuh Tadi kayaknya Ada beberapa krater Yang jatuh Kayaknya Ini untuk Kayak untuk Boss dungeon nya Kayaknya kayak gini Emang untuk Untuk mekanik nya Oke banget sih Untuk mekanik nya Udah oke banget Ini game Tersegi dungeon nya Lalu ini untuk Ini untuk War fraksi Ini war fraksi Jadi ada Udah pasti Gak mungkin Gak ada yang namanya Itu WP Lalu untuk fraksi Fraksi pun Disini ada Ada apa namanya Itu Ada yang namanya Itu War con Atau gak Pemimpin bangsa Kayak gitu Atau gak Pemimpin fraksi Dan pemimpin fraksi Itu bakal dipilih 5 orang Nanti Dia bakal ada list Untuk pilihannya Jadi kamu mau Ngevoting nya mana Ini udah mulai Mulai Rada-rada Gila juga politiknya Kalau sandainya Udah main Voting-voting Yang kayak gini Udah kayak RF Aja kan Soalnya kan Tetapi mungkin Aja ini adalah Salah satu fitur Yang dikembangkan Untuk Ngesempurnain RF project Nanti Mereka bilang bahwa RF project Harusnya bakal tetap sama Sama Yang terdahulu Atau gak RF PC Jadi RF online Next Nanti itu RF mobile Harusnya itu Mereka tuh Bakal hampir sama Sama PC Nanti Dari segi Fiturnya Tapi untuk Kayak gameplay Grafiknya Emang udah dirubah Untuk Ngikutin Gameplay Dari game-game Kekinian Kayak gitu Ini untuk Apa Untuk Kayak Lewat Fraksi Lagi Kayak Ngebunuh Guard Guardian Yang untuk Ngejebol Fraksinya Gitu Jadi Para Fraksinya Kayak Nge-define Disini Kalau Udah mulai PvP 101 Ini Mereka Udah mulai PvP Mati Mati Wih Gak Mati Cok Wih Gokil Gak Mati Guker Udah Meninggal War Fraksinya Rusuh Ini Dan Juga Udah Pasti Nanti Di Feel Juga Kita Ketemu Beda Fraksi Kita Bakal Bisa PKK An Juga Udah Pasti Jadi Ini Tempat Dimana Kita Bakal Adu Mekanik Aja Tenggak Soalnya Ada Poin Poin Gini Juga Kan Ada Kill Dead Nya Juga Nih Diganti Apa yang Ganti Weapon Ke Bow Gitu Rendering Apa Rendering Karakternya Udah Mulai Rada Ngelak Keliatannya Dari Pergerakan Rendering Karakternya Jatru Di Bawa Bawa Biar Bisa Bayu An Engkau Lagi Pada Adu Mekanik Semua Satu Satu Keren Keren Lagi Lagi Pada Adu Mekanik Anjay Dan ada Autonya Juga Ini Tipikal Game Auto Juga Tapi Tetap Yang Gak Kalau Lagi Bipi Gini Gak Auto Wah Gila Ini Weapon Mesti Udah Bener Bilih Bagus Mulai Untuk Weapon Misalkan Weapon Itu Antara Gabungan Swords Sword and Shield Sword and Shield Sama Archer Archer Atau Bo Kayaknya Oke Banget Ini Untuk Gameplay War Fraksinya Lalu Disini Untuk Gameplay Dari Phil Boss Dimana Phil Boss Kita Bakal Dimap Dimap Dan Bisa Dilihat Rami Banget Yang Gebukin Boss Nya Enggak Dan Kita Lihat Juga Ada Namanya Merah Merah Halal Buat Digebukin Juga Karena Itu Beda Fraksi Aja Tuh Mekanik Mekanik Dari Dari Boss Nya Udah Yang Phil Boss Udah Lumayan Mengerikan Dan Mekanik Yang Lumayan Ngeselin Nya Biasanya Untuk Mekanik Mekanik Phil Boss Tidak Begitu Terlalu Parah Gimana Gitu Ini Mekanik Lumayan Gokil Ini Game Untuk Sekelas Game Mobile Mobile Memor Oh ini Udah mulai Masuk Mekanik Nih Bunuh Bunuh Anaknya Dulu Keluar Lagi Luar Lagi Oh Ada Yang Di Incer Oh Ada Yang Kena Incer Ada Yang Di Incer Dia Bakal Ngikutin Satu Orang Dari Segi Hit Muter Gitu Kan Nah Nih Mungkin Udah Ada Pemberita Kayak Notif Bahwa Bossnya Sudah Mulai Bersek Gimana Gitu Ini Sehingga Lumayan Ya Ditunggu Untuk Global Masih Lama Seharusnya Ya Game 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 Korea Ini Ke Global Itu Jedanya Bersetau Nih Mekanik Kabur Upin Kabur Buset Ketak Racun Enak Disempur Sama Dia Ini Udah Ngindarin Mekanik Boss Nya BVP Sama Orang Reset Tapi Ini Keren Ini Keren Tuh Sehingga Ada Salah Satu MMRPG Yang Bagus Buat Ditunggu Sehingga Nettmarble Keluar Dari Zona Nyaman MMORPG Dimana Di Korea Kita Tau Yang MMORPG Itu Lagi MMO Yang Battle Atau Gak Gameplay Itu Sekelas Kayak Ya Nikro Lalu Nanti Odin Valhalla Nanti Lalu Untuk Arsh War Itu Nanti Gameplay Itu Bakal Sama Sama Semua Sehingga Nettmarble Udah Berangka Berani Keluar Keluar Di zona Nyaman Itu Sih Bagus Semoga Nanti Air Project Gameplay Kayak Gini Kan Keren Banget Udah Udah Bener Sekian 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 Untuk Hari Nonton Sekian Review Dari Ardal Chronicles Salah Satu Game MMORPG Yang Bakal Rilis Ntar Lagi Di Korea Semoga Nanti Untuk Nyobain Game Nggak Ada Yang Ribet Jadi Aku Bisa Nyobain Semoga Aja Semoga Tapi Biasanya Si Ini Game Buat 18 Plus Ya Mau Nyari Yang Mode 17 13 12 Itunya Susah Biasanya PC 18 Biasanya Semoga Aja Nggak Terlalu Ketat Untuk Nyobain Ini Game Mungkin Sekian Bye Bye Thank you